Ya pemirsa Wakil Gubernur Jampi Abdullah Sani, safari Ramadan di Masjid Nurus Saada, Desa Tanjung Pasir, Kejamatan Kuala Petara, Kabupaten Tanjung Jambung Barang. Pada kesempatan tersebut, Abdullah Sani menyalurkan bantuan paket sempako untuk kaum duafa dan anak yatim, serta bantuan hipa Pemprov Jampi untuk pembangunan masjid. Wakil Gubernur Jampi Abdullah Sani bersilaturahmi bersama dengan masyarakat Desa Tanjung Pasir, Kejamatan Kuala Petara, Kabupaten Tanjung Jambung Barang. Tepatnya di Masjid Nurus Saada, dalam rangka kegiatan safari Ramadan 1444 Hijriah, Minggu 9 April 2023. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Provinsi Jampi, Abdullah Sani menyalurkan bantuan secara langsung berupa 100 paket sempako untuk kaum duafa, 150 ampop untuk anak yatim, dan bantuan hipa senilai Rp75 juta untuk pembangunan masjid Nurus Saada. Dalam kesempatan itu, Sani berpesan agar bantuan yang telah disalurkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barang. Yang Alhamdulillah berkenan ke atas menerima kami dan kebetulan berdatilah jadwal bersama. Di malam hari ini bukan sahabat reposisi, tapi juga Kabupaten Tanjung Jambung Barang. Terima kasih. Tapi juga alhamdulillah sangat terima kasih Pak Caman, utamanya Pak Kepala Desa, lebih khusus pengurus bersihkan jadwal. Yang telah berkenan menerima kami, melayani kami. Sejak tadi. Lepas dari persoalan maksud saya, mari kita lihat dengan jenis, apa sih pembangunan provinsi Jambung ini programnya apa, misinya apa, misinya apa, saya ulang, misinya mantap. Misinya pertama memantapkan kualitas, saya kewajarkan kata kuala pemerintahan, keduanya memantapkan, itu masuk ke daerah ketika ada memantapkan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, Sani menyampaikan, infrastruktur dan kemajuan pembangunan provinsi Jambi sangat menjadi perhatian pemerintah guna menunjang perekonomian masyarakat. Ia berharap jalan untuk menuju kecamatan Kuala Petara menjadi lebih baik untuk ke depan bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Jambi dalam memajukan daerah. Terima kasih telah menonton!